Spiritualitas dan agama. Apakah di dalam spiritualitas itu ada agama atau di dalam agama bisa ada spiritualitas? Nah kadang kita rancu untuk membedakan antara spiritualitas dan agama. Sahabat wahtera, ada beberapa orang yang memang melarikan diri dari agama, kemudian dia bilang pada teman-temannya bahwa dia belajar spiritualitas. Jadi spiritualitas ini hanya pelarian saja ketika dia kecewa dengan agama. Kecewa Tuhan di dalam agamanya nggak menolong dia, kecewa bahwa agama saling perang, saling bertikai, bahkan saling menyalahkan. Maka kekecewaan-kekecewaan ini dilarikan dalam bentuk argumentasi yang dikatakan bahwa dia belajar spiritual. Tentu ini bukan masalah benar dan salah karena itu perjalanan hidup. Jadi bisa saja orang kecewa dengan sesuatu, kemudian lari ke sesuatu yang lain. Jadi seperti keluar dari kandang macan, dia masuk ke kandang singa. Sama saja kalau itu adalah bentuk pelarian. Tetapi bagaimana sih spiritualitas dan agama? Apakah spiritualitas itu bisa bertemu dengan agama? Apakah di dalam spiritualitas itu ada ajaran agama? Atau di dalam agama itu ada ajaran spiritualitas? Nah kali ini saya akan mengajak sahabat semua untuk melihat spiritualitas dan agama. Apakah keduanya bisa bertemu? Atau keduanya mempunyai porsi masing-masing? Mempunyai sudut pandang masing-masing? Atau bahkan kemudian kita memilih? Saya mau beragama tanpa spiritualitas? Atau saya mau spiritualitas tanpa agama? Nah ini adalah pilihan Anda semua. Sekali lagi karena ini bukan benar dan salah. Ini adalah perjalanan hidup manusia itu sendiri. Jadi apapun yang Anda pilih, sudah baik adanya. Nah tadi saya menyikapi satu hal tentang pelarian. Banyak orang yang kecewa dengan agama, kemudian mengatakan belajar spiritual. Jadi sebetulnya tidak 100% dia sadar untuk berspiritual. Dia hanya kecewa dengan agama. Bisa kecewa dengan Tuhan di dalam agama itu, bisa kecewa karena sikap pemeluk agamanya yang arogan, atau macem-macem. Dan kemudian dia lari. Tidak beragama, tapi mengatakan menjalani spiritualitas. Karena kekecewaan. Tentu orang yang menjalani sesuatu karena kecewa, dengan orang yang menjalani sesuatu dengan kesadaran, itu adalah dua hal yang berbeda. Nah sekarang begini. Agama. Saya akan mulai dari agama. Apa sih agama ini? Agama adalah sesuatu yang ready for use. Agama sudah menyediakan semua hal itu ada bagi Anda. Bahkan nama Tuhan itu sudah ada. Anda tidak perlu mencarinya. Anda sudah tahu nama Tuhan bagi agama A itu ini, bagi agama B ini, bagi agama C ini. Kemudian ada yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Peraturannya. Rukunnya. Jadi ini ready for use. Anda tidak perlu mencari. Anda sudah disiapkan semua. Bahkan dari kecil sudah disiapkan. Sudah disiapkan siapa Tuhan Anda, malaikatnya namanya siapa saja, nabi yang harus dikenal itu siapa, ajarannya ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Nah ready for use. Sesuatu yang sudah siap digunakan. Itu adalah agama. Anda tidak boleh melakukan sesuatu yang di luar kerangka-kerangka itu. Ready for use agama itu. Agama merupakan sebuah jalan yang siap Anda gunakan dan semuanya dikatakan sudah serba ada. Bahkan di dalam satu kitab itu mengatakan bahwa semuanya ada. Mau mencari penyembuhan ada, sain ada, ilmu pengetahuan ada, apapun ada. Jadi kitab ini adalah komplit di dalam agama. Ini ready for use. Kita tidak perlu mencari, hanya dikasih tahu dan semuanya ada. Dan bahkan kemudian, kita tidak boleh untuk mengeksplorasi kita sendiri yang kemudian tampak dari jalur agama itu. Contohnya demikian. Contohnya Anda bermimpi ketemu dengan nabi Anda. Tapi karena guru Anda melihat Anda itu bukan orang yang soleh, bukan orang yang sudah menapaki satu makom tertentu yang dikatakan bisa bertemu dengan nabi, maka Anda dikatakan itu hanya angan-anganmu saja. Yang datang kepadamu itu hanya setan yang menjelma, menjadi tampak seperti nabi. Atau halusinasimu saja. Kenapa? Karena guru agama Anda sudah menetapkan satu patokan-patokan. Orang yang bisa bertemu dengan nabi itu adalah orang yang seperti ini, yang kriterianya ini, yang menjalankan ini, kemudian sikapnya seperti ini. Itu adalah agama. Anda tidak boleh punya pengalaman-pengalaman di luar batas-batas yang sudah ditentukan. Ready for use. Dan kalaupun ada orang yang memilih jalan ini, jalan agama, ya oke-oke saja. Mungkin dia bukan tipe pejalan yang mau berjalan untuk mengeksplorasi dirinya. Jadi semuanya tinggal terima jadi. Tinggal terima jadi ada Tuhan yang memberi rezeki, ada Tuhan yang memberi kesehatan, kesehatan, ada Tuhan yang memberi keamanan, keberlimpahan. Tinggal terima jadi. Tuhannya sudah ada, tinggal minta. Peraturannya sudah ada. Kalau berbuat baik sudah disediakan tempat yaitu surga. Kalau berbuat jahat sudah disediakan tempat yaitu neraka. Semuanya ready for use. Itu agama. Nah, spiritualitas itu adalah eksplorasi batinnya. Tidak ada batasan di dalam eksplorasi batin ini. Jadi orang yang berjalan di dalam jalan spiritual adalah orang yang berani mengeksplorasi pengalaman-pengalaman batinnya tanpa batas. Tanpa batas. Jadi tidak ada pengalaman yang benar dan pengalaman yang salah dalam spiritualitas. Karena tidak ada batasannya. Eksplorasi batin ini tidak ada batasannya. Anda bisa saja bermimpi bertemu dengan nabi, dengan wali, dengan siapapun juga di alam-alam mimpi Anda. Karena itu adalah eksplorasi batin. Tetapi, ini ada tetapinya, yang jadi masalah adalah bagaimana di dalam spiritualitas itu kita menyadari tentang ego. Ego apa? Ego untuk self-proclaim. Ego untuk memproklamirkan diri. Nah, ini yang harus kita sadari bersama-sama. Bila ada orang yang mengeksplorasi pengalaman batinnya dan dia menjadi self-proclaim. Ini adalah ego spiritual. Saya bertemu dengan ini, makanya kemudian saya mendapatkan pesan ini, saya mendapatkan kebenaran ini. Saya sudah dalam posisi makom tertentu karena saya sudah berhasil bertemu dengan ini, ini, ini dalam tingkat-tingkat meditasi saya, dalam tingkat mimpi saya, dalam tingkat yang macam-macam. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Karena spiritualitas adalah eksplorasi batin tanpa batas, namun penuh dengan kesadaran. Nah, kalau kita berani untuk mengeksplorasi batin, pengalaman-pengalaman kita yang tanpa batas, Anda siap untuk berjalan di dalam jalan spiritual. Apakah di dalam agama itu ada spiritualitas? Ini pertanyaan menarik, kan? Apakah di dalam agama itu ada spiritualitas? Jawabannya gampang. Apakah agama Anda membebaskan orang-orang atau pemeluk-pemeluknya itu untuk mengeksplorasi pengalaman batin yang tidak disalahkan dan tidak dibenarkan? Karena apapun juga, pengalaman batin, eksplorasi batin, itu bukan tentang benar dan salah. Kalau ada orang bilang, saya bermimpi dengan Nabi, saya bermimpi berjalan atau bermimpi bertemu dengan Nabi. Nabi siapa saja ya. Itu jawabannya bukan mimpimu benar dan mimpimu salah. Di dalam spiritualitas tidak ada benar dan salah. Bahkan orang yang tidak termasuk kriteria untuk bisa bertemu dengan Wali, ketika dia mengungkapkan bahwa saya bertemu dengan Wali, ini bukan tentang benar dan salah. Lalu tentang apa? Tentang implementasi. Ketika Anda terbangun dari mimpi Anda, apakah ada yang berubah? Apakah ada yang mempengaruhi terhadap attitude Anda atas mimpi tersebut? ini yang menjadi efek nyata di dalam kehidupan. Jadi bukan tentang mimpi itu benar dan salah. Apakah mimpi itu membawa pengaruh perubahan-perubahan yang baik dalam kehidupan atau tidak? Kalau mimpi itu membawa perubahan yang baik, ini tentu manfaat. Bukan tentang mimpinya benar dan salah. Tetapi manfaatnya yang ada. Ini spiritualitas. Nah, kalau dikatakan di dalam agama juga ada spiritualitas, mari kita pertanyakan, apakah di dalam agama itu memberi ruang bebas untuk mengeksplorasi batin? Atau ada batasnya? Misal, ada orang yang beragama dan dia mengatakan bertemu dengan Tuhan. Disalahkan enggak di dalam agama. Atau dia bermimpi dengan nabinya. Disalahkan enggak di dalam agama. Atau harus ada syarat-syarat tertentu. Orang yang sudah bermimpi dengan nabi itu syaratnya harus begini. Orang yang bermimpi berkomunikasi langsung dengan Tuhan itu syaratnya harus begini. Kalau ada syarat dan ada batasnya, tentu itu bukan spiritualitas. Itu adalah agama. Sesuatu yang ready for use. Agama itu adalah semua hal yang sudah jadi, yang tinggal Anda lakukan, tidak dipertanyakan, dan tidak boleh ada pengalaman-pengalaman yang melampaui batas-batas yang sudah ada. Nah, kalau memang agama Anda saat ini itu memberi ruang kebebasan untuk mengeksplorasi batin Anda tanpa batas, bukan tentang benar dan salah, bisa jadi, agama Anda ada spiritualitas di dalamnya. Nah, lalu, apakah di dalam spiritualitas ini ada agama? Bagaimana bisa coba? Sesuatu hal yang merupakan eksplorasi batin tanpa batas, itu ada aturan-aturan di dalamnya. Tentu nggak bisa. Jadi, di dalam spiritualitas, tidak ada agama. Karena di dalam spiritualitas, tidak ada yang ready for use. Seorang pejalan batin, itu akan mengeksplorasi dan mencari sendiri jawabannya. Ketika dia bertanya apakah Tuhan itu ada, di dalam spiritualitas tidak ada jawaban. Anda harus berjalan sendiri untuk menemukan jawaban, Tuhan itu ada atau tidak. Kalau di dalam agama, sudah ready for use. Kalau Anda bertanya apakah Tuhan ada atau tidak, agama menjawab, Tuhan ada. Seputannya ini. Ibadahnya ini. Ini adalah perbedaan yang jelas. Nah, ketika spiritualitas ini dijalankan, eksplorasi batin tanpa batas, tentu dia tidak akan dibatasi oleh aturan-aturan, oleh benar dan salah, oleh sesuatu yang sudah ada. Kalau Anda bertanya sekali lagi, apakah surga dan neraka itu ada? Di dalam spiritualitas, Anda harus berjalan sendiri untuk mengeksplorasi sehingga Anda menemukan apakah surga dan neraka itu ada. Kalau kemudian Anda bertanya, apakah kita semua ini pada awalnya diciptakan, spiritualitas tidak menyediakan jawaban yang ready. Spiritualitas adalah ruang untuk berjalan mengeksplorasi batin sehingga kita menemukan sendiri jawaban-jawaban itu. Tentu, jawaban ini bukan tentang benar dan salah. Tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Pengalaman batin tidak ada yang membenarkan dan tidak ada yang menyalahkan. Pengalaman batin adalah manfaat. Sepanjang kita mengeksplorasi batin, kita menemukan jawaban-jawaban di dalam ruang diri kita sendiri dan ada manfaatnya, itu adalah kebaikan. manfaat untuk kehidupan, manfaat untuk diri Anda, manfaat untuk lingkungan, manfaat untuk alam semesta, itu adalah kebaikan. Jadi, sahabat Bahtera, sekali lagi kalau saya bertanya, apakah di dalam agama ada spiritualitas? Apakah di dalam spiritualitas ada agama? Tentu Anda mungkin punya jawaban sendiri atau jawaban yang ready for use. Anda mungkin berargumen dengan argumen-argumen yang sudah ready. Karena kebanyakan di video-video saya sebelumnya, banyak sekali yang berargumen hanya karena mengambil dasar-dasar ready for use tadi. Mengambil dari dasar kitab suci, mengambil dari katanya, hadis mengambil dari katanya, aturan ini mengambil dari katanya, banyak sekali argumen-argumen yang hanya didasarkan karena pengalaman-pengalaman, pengetahuan yang ready for use. Yang juga katanya-katanya-katanya. Tetapi di dalam spiritualitas, mari kita eksplor batin kita tanpa batas dan bukan tentang pengalaman Anda itu benar atau tidak, salah atau tidak. yang jadi pertanyaan paling penting adalah apakah pengalaman-pengalaman batin Anda membawa manfaat bagi kehidupan atau tidak. Jadi tentu saja, seperti salam di setiap video saya, cinta dan bahagia, itu adalah kehidupan yang kita jahani saat ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah bersama saya, Agung WB di Ruang Diri. Salam cinta dan bahagia. Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya.